Pada kesempatan ini, saya akan membagikan kepada kita mengenai apa maksudnya sebuah pernyataan Yesus. Yang ini, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Pertanyaannya begini, lubang jarum kok bisa dimasuki unta? Kedua, terus salah nih kalau kita menjadi kaya. Nah, apa maksud Yesus? Gini nih, lubang jarum itu bukanlah lubang pada jarum jahit. Lubang jarum itu adalah sebuah nama untuk pintu kecil dan sempit di samping pintu gerbang kota Yerusalem. Jadi di Yerusalem, ada dua pintu. Satu pintu yang besar, itu orang yang umumnya keluar masuk, itu terbuka pada pagi hari, siang hari. Namun, malam hari tertutup. Nah, setelah tertutup pintu yang besar itu, dibukalah pintu yang kecil yang dinamakan sebagai lubang jarum. Kalau ada orang yang mau menaiki unta melewati pintu lubang jarum itu, dia nggak bisa masuk karena kecil. Maka, orang itu harus turun dari untanya untuk bisa memasuki pintu itu. Kalau untanya mau masuk ke pintu itu, nggak bisa, akan nyangkut karena hanya seukuran manusia saja. Nah, lalu, apa maksud perempamaan Yesus itu? Nah, ingat bahwa setiap teks harus dimengerti dari konteks. Konteks. Nah, jadi kita lihat dulu konteksnya apa ya. Perempamaan itu tentang lubang jarum dan unta disampaikan Yesus dalam konteks ini. Ketika itu, ada seorang yang baik dan kaya bertanya kepada Yesus. Guru yang baik, apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Yesus pun mengingatkan dia untuk menuruti perintah-perintah Allah dan Yesus mengutip sebagian dari dekalok. Dekalok itu sepuluh perintah Allah. Orang itu dengan bangga mengatakan bahwa dia sudah melaksanakan semua yang dikatakan Yesus sejak masa mudanya. Apalagi yang kurang, kata orang yang baik dan kaya itu. Yesus kemudian berkata, Dia minta supaya orang itu menjual semua hartanya lalu membagikannya kepada orang miskin. Lalu mengikuti Yesus. Orang kaya itu, saudara-saudari yang terkasih disuruh demikian karena Yesus tahu bahwa Harta kekayaan orang itu adalah halangan terbesarnya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena orang itu terlalu bersandar pada harta kekayaannya. Terlalu melekatkan diri pada harta kekayaannya bukan lagi pada sabda Tuhan. Namun mendengar perkataan Yesus itu, orang tersebut menjadi kecewa dan sedih karena menurut Alkitab banyaklah hartanya. Itu ada dalam Markus 10 ayat 25, ada dalam Matthew 19 ayat 24, dan ada dalam Lukas 18 ayat 25. Saudara-saudari yang terkasih, Kalau demikian, apakah semua kita harus menjual harta kekayaan kita? Enggak dong, bukan begitu. Ingat, tuntutan Yesus berbeda kepada setiap orang. Yesus mengatakan demikian karena dia mengetahui bahwa Harta kekayaan itu adalah halangan bagi orang tersebut. Bagi orang lain, belum tentu harta kekayaan adalah halangan terbesarnya. Nah, setelah mengatakan begitu kepada orang kaya itu, Lalu orang kaya itu pergi, Lalulah Yesus mengatakan Perempamaan tentang unta dan lubang jarum Dibandingkan dengan orang kaya yang susah masuk ke dalam kerajaan surga. Perumpamaan itu hendak menegaskan bahwa Orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah itu sulit sekali. Agak hiperbola memang ya. Karena dibandingkan dengan unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, agak aneh memang. Bukannya memiliki harta kekayaan adalah bukti bahwa Tuhan memberkati. Kalau kita banding-bandingkan dengan kisah Ayub. Kalau kita bandingkan dengan Yesaya 3 ayat 10. Itu kan tanda. Harta itu adalah tanda bahwa Tuhan memberkati. Nah, itu dia. Pola pikir inilah yang hendak dikritisi Yesus. Orang pada zaman itu, pada zaman Yesus, Berpikir bahwa Orang kaya itulah yang akan mencapai kehidupan kekal Karena kekayaan adalah tanda bahwa Orang itu diberkati Allah. Makanya, reaksi murid-murid Yesus setelah mendengar ucapan Yesus apa? Kaget, heran, bingung. Saudara-saudari yang terkasih, Sebenarnya, bukan harta yang ingin dikritisi Yesus. Bukan memiliki harta, inti dari pesan Yesus itu. Yang dikritik oleh Yesus adalah Sifat dari orang tersebut. Orang tersebut menaruh kepercayaan pada diri sendiri Dan melekat pada harta kekayaannya saja. Pikirannya tertuju pada harta. Semua dinilai dari mata uang. Dia melupakan Allah dan sesamanya. Harta duniawi tidak salah Kalau dimiliki untuk mendukung kehidupan fisik. Bahkan harta sendiri pun membantu perkembangan dunia. Karena itu, Yesus dalam sabda bahagianya Kita ingat korbah di bukit Mengatakan bahwa Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah. Kalau begitu, haruskah kita miskin semua? Ya enggak dong? Ingat, apa maksud ucapan Yesus itu? Bukan berarti kita harus miskin, Tidak kerja, Tidak gitu juga ya. Kemiskinan dihargai oleh Allah Bukan terutama karena tidak memiliki uang. Melainkan karena sifat orang miskin pada umumnya adalah Mempercayakan diri pada bantuan Allah. Orang miskin adalah orang yang rendah hati. Sifat orang miskin itulah yang menjadi tekanan Yesus Dikontraskan dengan orang kaya Ciri orang seperti itu Yang bisa melakukan kehendak Allah Dan masuk dalam kerajaan Allah Itulah kemiskinan hati Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu Kesimpulannya adalah demikian Kunci kebahagiaan atau kerajaan Allah itu Bukan terletak pada perihal miskin atau kaya Banyak harta atau sedikit harta Melainkan pada sikap manusia yang percaya dan mengandalkan Allah Ingat, Yesus tidak menolak orang kaya Melainkan menolak sifat sombong, egois, dan tidak mengandalkan Allah Pace Bene Terima kasih telah menonton